Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa syubatahilahi wabarakatuh wa syuriklah Wa syudana Muhammad dan aku wa rasuluh amma ba'ala Ikhwani wa afwatihi wa azimu wa wa yaakum Sila coba Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Yang telah memberikan kepada kita Banyak sekali kerikmatan Dan kerikmatan yang Allah berikan kepada kita Jumlahnya tidak terhingga Kalau kita mau menghitung nikmatnya Yang Allah berikan kepada kita Ini sekalian kita tidak akan mampu menghitungnya Oleh itu Allah telah mengingatkan kepada kita Wa akakum ikhul di masa antumu Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kalian Apa saja yang kalian minta Wa ikhul di nikmat Allah Jika saatnya kalian menghitung nikmat Allah Tidak akan mampu kalian menghitungnya Tetapi karakter manusia itu Kalau memiliki nikmat Dibunakan nikmat untuk dosa dan masyarakat Dan sebab manusia itu kafar Dan kafar itu lebih parah daripada kafir Kalau kafir itu ikat Mengingati satu kali dua kali Tetapi kalau kafar itu sering ikat Yaitu karena manusia itu Ketika dia miskin Bersimpul dihadapan Allah Minta sampai nangis Sampai bangun malam Sampai berdoa Sampai meletisnya kaya mata Tetapi ketika Allah memberikan Tahunian beragiannya Lupanya Dia lupa Terus hanya yang berikmatan itu Dapat dari Allah Melihat itu nikmatan yang Allah berikan Beragian jumlahnya tidak berikan Jumlahnya luar biasa Dan nikmatan yang paling mahal Kalau berikan beragian Sampai kita bisa datang di majlis ini Tetapi nikmatan ini Yang paling banyak yang merupakan Dan nikmatan yang merupakan Dan sadarnya kita dalam nikmatan ini Nanti ketika nikmatan itu Dijakut oleh Allah Rasulullah S.W.T. Sadar Ada dua nikmatan yang paling banyak Dilarikan oleh muslim Dan nanti mereka akan ingat Sadar akan akunnya nikmatan itu Ketiga yang dicabut sama Allah Yaitu Asyif Khatu wal Farah Dua nikmatan yang segi Lirikan itu yang pertama Kesihatan Kesihatan itu mahal Kesihatan itu mahal sekali Tetapi yang paling mengetahui Harganya kesihatan Orang-orang yang sakit Orang-orang yang mencabut kesihatan oleh Allah S.W.T. 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 meminta kepada Allah kesempatan yang membuat Mereka berfirman Allah Tuhan Tadda ilah jarak, tak ada kubur mautku Sampai ketika data kematian kepada salah seorang di atas mereka Salah seorang di atas manusia, di atas kematian Maka orang-orang itu mengatakan bahwa Tuhan ku Kembalikanlah aku Berikan aku kesempatan yang membuatmu di dunia Untuk apa? Supaya saya bisa beramal sholat yang terus menghasilkan Yang dulu masih naik dan berupakan Atau akan berfirman Sekali-kali tidak mungkin mereka kebaikan Di belakang orang-orang yang sudah menikmati Yang ada bersa, ini Yang mengalami mata alam dunia dan alam kubur Oleh itu penyesalan luah biasa bagi kita Dan yang menyesal bukan hanya orang yang masuk kerajaan Terhadap waktu Tetapi orang-orang yang masuk kerajaan Terhadap waktu mereka Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. 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 dan nikmatan yang baik dari kenikmatan yang sedikit dan nikmatan yang sedikit berakhir di kita ingat dunia Hal kaya akan di tinggal kesehatan di kita anak kita di sini anak kita tinggal berakhir selesai sedangkan nikmatan yang dua yang nama kaya nikmatun mutraqoh nikmat yang umum nikmatnya mutraq karena Alimah Mubayu bermakna Alatiku silu'ilah sa'ad ala keribatannya akan menyampaikan kepada kebahagiaan yang sejati abadi dan hakiki itu keribatannya berakhir dunia dunia al-kubur sahib dari alam yaitu bahagia itu nikmatu iman wa islam keribatannya seolahnya kita mendapatkan iman dan islam maka kita bisa sholat kita bisa menurut ilmu biadis ilmu itu nikmatan yang luar biasa kita bisa merasakan manfaat ini dunia dia al-kubur sampai akhirnya nanti kita merasakan manfaatnya dia maka itu nikmatan yang luar biasa ini nikmatan yang luar biasa ini merupakan nikmat yang sangat pulih nikmat yang sangat besar dan dari semua terikmata dan dikmatan oleh mulai dan dikmatan yang luar biasa dan dikmatan yang paling mahal dan dikmatan yang paling agung Allah mengingatkan kepada manusia itu Adalah dihutusnya kepada kita seorang Rasul. Jadi kalau saya ada orang yang tanya misalnya, Nikmat apa yang paling besar Allah berikan kepada seorang Allah? Nikmat apa yang paling mulia Allah nikmatkan kepada seorang manusia? Yaitu nikmat dihutus kepada kita seorang Rasul. Dihutusnya kepada kita seorang Rasul itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Dihutusnya Muhammad, kami bila-bila beliau, usul Khalafah. Dihutusnya Allah menanggung rizki kita. Jadi sudah tidak ditanggung, rizki kita takut lagi. Walau jatuh na'amalan dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Kita lepas untuk mencari hati-hati-hati-hatinya. Bahkan salah ini kita harus sudah. Tetapi Allah masih memutus kepada kita seorang Rasul. Maka dihutusnya kepada kita seorang Rasul, nikmat yang berbah biasa besarnya. Sampai Allah Allah mengingatkan kepada manusia, kepada orang yang beriman. Allah berbahagia nama'at-hati-hat. Maka dihutusnya Allah berbahagia nama'at-hati-hat. Sungguh Allah berbahagia nama'at-hati-hat. Karena karunia terbesar kepada orang lain yang beriman. Apa itu kan punya yang? Ketika Allah mengutus kepada orang lain yang berbahagia nama'at-hati-hat. Membahagia nama'at-hati-hat. Membahagia nama'at-hati-hat. Tidak ada kepada kita, kita bisa mengunasihkan Tuhan kita. Tahu seandainya tidak datang Nafi kepada kita. Tidak datang berusaha kewakala. Kita tidak pernah tahu siapa wakala. Cuma kita lihat bahwa orang yang berusaha ke dalam lain. Ketika mereka tidak sempit, tidak bahwa Nafi kepada mereka. Mereka tidak tahu siapa wakala. Tapi tidak, kita tidak menuntut. Karena Tuhan manusia pasti menuntut mencari siapa yang menciptakan hidupasi. Akhirnya ketika mereka tidak kenal siapa Allah dan tidak sempit kepada mereka, tidak bahwa Nafi. Maka mereka mencari Tuhan itu dengan membuat patung. Kemudian di maupun menyakiti bahwa senyap patung itu tipisan prok-prok dan punya mereka. Akhirnya menjadikan prok-prok dan punya itu sebagai pengatur dirinya. Kenapa? Karena dia wakala pikir sempit kepada mereka. Alhamdulillah datang kepada kita suruh Nafi. Mengajar keberadaan kita siapa bercipta kita. Sampai kita faham, kita kenal Tuhan. Sebagai akhirnya kita cipta semua orang Tuhan. Kenapa? Karena ada Tuhan Nafi yang mengatakan. Dengan Nafi yang datang kepada kita. Kita bisa mengetahui rupanya setelah kita menikah hidupasi dalam kubur. Di mana kita tahu hal kubur? Kalau sehingga nakal kita dibiarkan menguat Allah. Tidak ada sedangkan wahyu dikubur. Walaupun manusia tidak pernah faham setelah meninggal itu adalah kubur. Dengan juga dikatakan bahkan kita dari jauh. Di mana kita tahu dari jalur Nafi yang datang kepada kita. Setelah itu akhir perjalanan kita yang suka dengan rakyat. Kita suka suka dengan apa. Rakyatnya pakai apa dasar-rakyatnya. Semuanya Nafi yang mengatakan. Kalau tidak ada Nafi yang mengatakan kepada kita. Tidak ada apa-apa. Dengan Nafi yang dihutus kepada kita juga. Kita bisa mengetahui mana yang sunnah dan mana yang dirah. Kita bisa memilihkan mana yang tohid dan mana yang fisik. Kita bisa mengetahui mana yang jubah dan mana yang mahasiat. Semuanya dari mana? Dari Nafi yang mengatakan kepada kita. Orang yang dihutuskan seorang Nafi yang mengatakan luar biasa dikitarannya. Satu-satunya seorang Nafi yang mengatakan luar biasa dikitarannya. Dan seorang Nafi yang mengatakan luar biasa dikitarannya. Masya Allah, kita punya pelajaran. Kita punya pelajaran yang mengatakan luar biasa dikitarannya. Banyak sekali. Jadi ketika kita sesuai dengan kuning. Dan para punya itu kau muslimah. Dan mereka ketika kau menikmah. Akhirnya seorang Nafi yang mengatakan luar biasa dikitarannya. Bagi-bagi. Malah nggak? Bukan itu ada orang yang berjian. Ada dua kau binah para dikasih 100 tonka. Ada kau binah ini dikasih sampai 300 tonka. Sedangkan para sahabat yang berperapa. Lagi mau berangkat-perang asol. Mereka tidak berjian. Akhirnya. Orang-orang asol itu mulai membicarakan luar biasa dikitaran luar biasa dikitaran luar biasa. Bukan itu berbicara dari bicara mereka. Yaitu mereka mengatakan kenapa? Kalau kita terang. Kalau kita terang. Orang-orang asol yang dipanggil. Sampai perlu mengandang dan dalilah. Tapi kalau menang. Harta-harta menang itu dikasih. Yaitu saya mau dihadir. Khusus-khusus kembali yang sejauhnya dihadir. Sampai akhirnya kan datang ke Ruhu Islam. Ruhu Islam jika berlari orang kuwari. Dan Ruhu Islam jika berlaku adil. Inna hadir isma'l-labi Allah. Oh bagian ini tidak dihidri sebuah orang yang dihadir. Bagi seperti ini. Sampai akhirnya Ruhu Islam jika berlaku adil. Sampai Ruhu Islam jika berlaku adil. Siapa yang bisa berubah adil kalau aku sendiri sebuah hari. Apakah kamu yang terkait dengan saya? Padahal wahyu Allah turun kepada saya. Percaya Allah kepada saya. Sudah itu yang berlaku terlaku. Yaitu dofi soya berlaku. Akhirnya, susu dofi wassalat katakan. Saya pun jubit dihadir. Dan jika bapak-bapak ini adalah muncul suku Tuhokok. Suku Siti. Yang berlaku Tuhan rajin baca kotak. Lain jemus utah wabiyahun. Tapi al-Kohan tidak sampai kerajaan berlaku. Yang berlaku-laku. Yang berlaku-laku. Yang berlaku-laku. Yang berlaku-laku. Yang berlaku-laku. Yang berlaku-laku. Yang berlaku. Seperti anak mana meneset sampai tembus dari kusurnya. Dari sasaranya. Tetapi para jadat anksor berlaku-laku biar. Membicara dengan kos-kos utuh. Sampai akhirnya ketika berlaku-laku. Orang anksor itu membicarakan kos-kos utuh. Sampai kos-kos utuh. Akhirnya harus memahirkan kumpulkan semua orang anksor. Tidak hanya orang anksor. Selain anksor yang menentu. Akhirnya orang anksor kumpulkan semuanya. Kos-kos utuh berlaku-laku biar. Menunjukkan berlaku orang asli. Akhirnya kos-kos utuh berlaku-laku biar-laku biar. Tidak hanya berlaku-laku biar-laku biar. Tidak hanya berlaku-laku biar-laku 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 biar. Kita, ya bu kami orang anksor itu ngobrol. Kenapa? Kalau perang kita dikandir. Kita diperintahkan kepada orang anksor. Tetapi kalau perang kita tidak dapatkan kembali-kembali. Sekarang ini itu, ya cuma jadi... Pesu saja. Itu kayak kalau usaha pentingnya yang diambil. Kalau kita tidak dapat bagian semaksinya. Akhirnya kos-kos utuh berbanyakan sama-sama. Berbanyakan, kalau kau-kau pada waktu mana? Mata-banyakan manusia bersama kau, misalnya kos-kos utuh. Itu saya juga kayak orang anksor yang nyatik. Itu bertanya, kenapa kau seperti itu? Akhirnya kos-kos utuh berlaku-laku biar-laku biar-laku biar. Bagi orang anksor, alam kecil itu berlaku-laku biar. Bukankah saya berlaku-laku biar-laku biar. kekayaan kepada kalian dengan pratarasai. Waktu tumbuhkan hari ini, kalian dulu bercerita fa'allah, fa'kuh, wa'ullah, kemudian Allah menyatukan kalian dengan pratarasai. Mayurah, apakah dia itu? Apakah dia itu juga saatnya manusia berperang? Mereka pulang, ke rumah mereka dari pemerangan, ada yang bawa ketonka, ada yang bawa sapi, ada yang bawa kerja, ada yang bawa emas. Waktar cipunah ila kumundi, kumah, usulnya semua periwasan. Dan kalian pulang ke kampung, kalian belok semua periwasan. Apakah lebih mulia? Harta berlian di belakang dan usulnya semua periwasan. Berapa langkah soal? Saya berikan kepada si pulang, si pulang, si pulang, karena saya menempat karena saya ingin menerima di waktu masyarakat. Sedangkan kalian, saya yakin ayo sudah luar biasa dengan kalian. Masa saya tidak memberikan kepada kalian, karena saya yakin kalian berjaya bukan seperti ini. Kalian berjaya untuk Tuhan. Asalnya mereka bahkan benar-benar Allah dan rasulnya yang paling berpercaya. Jadi kalau kita berkasi, juta ini, kita bisa berkasi yang rasulnya bagi semuanya dan berada orang-orang soal. Bahwa nifat yang besar Allah berikan kepada mereka itu terikat diutus kepada mereka Surah Rasul yang menyeramakan mereka dari kesesatan yang dulunya mereka menyeramkan berbohan. Setelah itu datang Rasul S.W.T. dan menyeramakan mereka menyembahkan kepada Allah. Tergitulah yang menyeramkan oleh Allah. Nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita dengan diutus kepada kita Surah Rasul. Dengan Rasul ini tidak bisa mengenal Allah. Dengan Rasul ini tidak bisa membiarkan mana yang sunnah dan mana yang bintah mana tohid dan mana syir mana ibadat dan mana maksia maka diutusnya seorang rusul kepada kita nikmat terpesat terlebih diutus kepada kita dengan kita memasukkan oleh Allah. Tetapi kita yang hidup di zaman ini kita hidup di zaman ini dan sehidup di zaman akhir kita tidak berjumpa dengan beliau kita tidak pernah melihat wajah beliau dan badan kita pun tidak pernah menyatai beliau apakah kita yang hidup jauh setelah kematian Rasul setelah apakah kita masih bisa merasakan nikmatnya beliau diutus kita akan melihat dia walaupun kita tidak bisa terjumpa dengan beliau tetapi kenikmatan diutusnya Rasul setelah itu warisannya sampai hari kaya masih ada yaitu makhluk kaya Mereka khusus itu makhluk selanjutnya indal ulama warosatul kambiyah para ulama itu adalah mewaris para nabi dan nabi itu kalau meningkat beliau mereka tidak mewariskan data dina atau dina yang mereka wariskan itu adalah imu al-qam siapa yang mengapir waris maka mereka telah mendapatkan bagian waris yang paling banyak kemana kita mendapatkan waris ini di masjid masjid-masjid seperti ini kita sedang menghubung waris 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 yang itu mengatur di masjid beliau keluar ke pasar kejalan-jalan kemudian pengajar manusia bekerja abdul dari masjid mengatakan bagian manusia ayo kita pergi kejalan karena kejalan kejalan dibagi waris rasul rasul malay masjid-masjid ketika mereka sudah ramai di kejalan mendapatkan beracun rasul yang ada beracun rasul tidak ada dan juga misi rasul tidak ada apa yang dibagi yang didapatkan semua manusia itu dimerjir cuma 10 masjid-masjid mengatakan ibu kemudian murid rasul itu maka berli membuat hal apa akhirnya menekan semua itu dimasukur mana warisan rasul yang kata kisir bagi rumah akhirnya akhirnya menunjuk kemudian berada ini 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 adalah bahasa rasul bari basah kalau kalian mendapatkan bahasa rasul Allah datang sini datang di masjid-masjid kalian akan mendapatkan bahasa rasul bari basah orang yang tidak walaupun tidak berjumpa dengan beliau tetapi tetap tidak masih sentas terhadap beliau dan kita ini adalah orang-orang yang mengatakan berjumpa dengan kita dan rasul Allah mencintai kepada kita orang akhir selan tidak berjumpa dengan beliau tetapi cinta selan beliau berhiman kepada beliau dan berjuang untuk memiliki sunnah beliau orang seperti kita ini Rasulullah berjumpa dengan ikhwan teman-temannya Rasulullah kalau orang yang berjumpa dengan Rasulullah namanya sahabat Rasulullah kalau kita teman-temannya Rasul itu pernah berjumpa itu masuk kemudian lagi kemudian beliau membaca toal Assalamualaikum Ya Al-Fatihah Rasulullah berjumpa dan orang yang belum berjumpa tapi tidak berjumpa orang-orang yang berjumpa saya tetapi tidak pernah berjumpa dengan saya mereka mendapatkan Quran cuma mendapatkan kaki tapi mereka berjumpa dengan saya begitu kelimpangan Yudhus sebagai asal Rasulullah kelimpangan yang sangat luar biasa kita bersyukur ketika kita di berjumpa yang berjumpa yang berjumpa yang berjumpa saya berjumpa 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 dan perjumpa berjumpa menerjumpa sunnah di zaman yang amat lebih dari masalah yang berjumpa 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 imam berdoa Allahumma berjumpa berjumpa di zaman di waktu itu zaman terlalu tidak berusaha zaman berusaha di akal apal ala rusak salah khusus Allahumma berjumpa Allahumma berjumpa Allahumma memutus sayang Allahumma melihat terhadap penduduk bumi Fama tak berjumpa Allahumma ruka berjumpa orang anak dan orang anak yang semuanya berjumpa pembahas orang musyik pusat masalah musyik dan kohen mereka terpengar sedikit dari orang orang anung kita yang masih tidak di atas kohen mereka dan terpengar sedikit tidak banyak segala mayoritas manusia semuanya musyik segera itu nyata kepada kita surat Nabi di otos oleh Allah dalam kondisi masyarakat yang perlu di perusahaan dan rasul setelah di utus rubahnya belum di utus kepada sebuah negeri yaitu berita muncul dari sebuah negeri negeri yang sangat terbelakang negeri yang sangat terbelakang bukan rumah negeri yang maju bukan kasihan negeri yang sangat maju tetapi semua Allah Nabi yang di Allah itu orang Arab dan orang Arab negeri yang sangat terbelakang tidak bisa tulis tidak bisa melancar orang Arab tidak punya kerajaan siapa rajanya tidak ada yang negeri 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 yang sangat isi antus sehingga orang negara negara besar tidak punya iklan terjajah orang itu bangsa Arab bangsa yang tidak pernah terjajah mengapa tidak ada terjajah negeri terjajah 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 diutus supaya Allah dan memiliki om yang seti sampai akhirnya satu orang masyid selesai itu orang masyid selesai akhirnya Islam yang awal itu asing sangat Islam yang awal itu sampai akhirnya Islam itu mulai banyak mulai banyak akhirnya menjadi pertentangan dengan om nya kemudian ketika sudah melibatkan orang masyid Islam akhirnya sejujur kemudian dibagikan Rasul memikir semua negara kemudian disulah kekuatan ada kemudian judi ada ansor kemudian orang berada mulai lah Rasul Islam kuat kemudian sampai akhirnya Rasul Islam pasti akan menang dan Rasul memberikan kabar seperti ini kepada seorang sahabat waktu di pekah ada seorang sahabat budak namanya khobab bin alif khobab bin alif itu budak yang punya suatu tuanya itu perempuan namanya umu ammar suatu perempuan namanya umu ammar dan khobab dan khobab kerjanya perempuan besi jadi itu yang tadi disuruh bikin pergahan perempuan besi masukkan besi selain besinya itu sudah mengangar selain tempat khobab suatu yang disuruh khobab itu tahu kalau khobab itu masih susah yang itu hanya berdua warah kemudian datang tempat kerjanya khobab kemudian diambil bersiap diambil kemudian disuruh dihubung nyobat kemudian disirah setelah itu disuruh sambil kemisah kemudian disirah dihubung kemudian dipukul dipakai kelapa tonak kemudian dipakai sandal sampai hancur ketika sudah selesai diadakan Rasulullah untuk marihwasan bikin panggung kemudian para Rasulullah ketika datang para Rasulullah Rasulullah yang istirahat duduk di bawah nama Ka'ban orang-orang seluruh kalian mereka yang berhiman para Rasulullah Nabi kemudian dikatakan semangat kemudian dikir kepalanya sakit kaki yang sakit terbulan jadi buah belahan ada juga mereka yang berhiman para Rasulullah Nabi kemudian sisir pahaya dan sisir besi sampai terpupas gaji dan tulangnya ada juga mereka yang berhiman para Rasulullah Nabi yang menitangkap dikumpul hidup-hidup kuludah dikala yang suku manjirilah pujian sebelah ini tidak berharga diberi untuk kekarya bersama Allah dikumpul kehadir kalian ini bersama menunggu pada masjid dan pujian kata mereka disesan matongin tapi Rasulullah kalian itu orang yang disesan minta kemenangan pada karybun jalan sedok alat sejarah Rasulullah Rasulullah demik Allah pasti Allah akan memanah adhan ini pas saya maaf ini hatta yang seluruh menuju somekak tidak hat lumuh sampai nanti kita kita bisa jaya aman lebih hari sampai ada orang yang jalan dari fat lumuh dari sonkak menuju hat lumuh kalau orang dari sonkak menuju hat tuk ayat ayat kalau orang menuju sonkak menuju hat lumuh selal sendiri dan aku menuju Allah kenapa hat sonkak aman tetap kalau orang jalan dari sonkak itu dari kota yang paling dihasilkan kota yang paling dihasilkan kota yang paling dihasilkan kota yang paling kota itu namanya paling dan mengenai kota yang paling dihasilkan tapi dikisah saya orang kata ayy sakit orang dihasilkan tidak dikunci oleh orang maka Yesus Allah berjuang bangsa awal Allah berjuang bangsa berjuang bangsa oleh itu sahabat yang awal sama dengan sahabat yang ada masalah tahu berbeda walaupun yang ada kualitasnya jangan saja masalah tinggi tapi dikati seorang sahabat mwiyah khalif dikhalif khalif 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 seorang jatuh sebelum masuk ke khalif 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 saya takut khalif 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 Kenapa? Karena aku tidak akan mempunyai pas Yusuf sendiri Ketika masih Mekah Ketika masih Mekah Sedangkan kuali-kuali Pas Yusuf sebelum dibukanya juga Mekah Jadi sudah Isam itu sudah jaya Jadi itu setelah-setelah Ketika kutus perjuangan Dahulah Isam Mekah Sampai akhirnya Ketika sudah sakit itu berjidah Maka pasti perjuangannya Terpustas, sahabat, terjuang Sampai-sampai jadi peperangan, lebih peperangan Sampai akhirnya Isam Mekah Dan Isam itu sudah jaya Tapi pertanyaan Apakah sesuai sebuah-sebuah dunia? Nabi Muhammad Ketika dunia Abu Bakar jadi khalifah Abu Bakar jadi khalifah Ketika Abu Bakar jadi khalifah Sampai akhirnya Abu Bakar Abu Bakar Ada kutus muh.. Sampai akhirnya Setelah itu KhamilAK Akhirnya Allah bakal, dan waktu itu Rosoh seluruh 3 minit itu harus memutus Tuhan melawan kormawi, dibimbing sama Rosohabinsir, Rosohabinsir umurnya masuk juga, so Dan ketika dipisah langsung Rosohabinsir, jatuh-jatuh masyarakat, Rosohabinsir marah Rosohabinsir marah, kalian jangan menjanjikan Rosohabinsir, sungguh dia layak untuk diri Mohibin Sampai akhirnya mereka, berjalan-perjalan-perjalan, diberanggara, Nabi Muhammad Suku berkasam di laluin Rosohabinsir marah, akhirnya semangat bukakak, beliau dimuatkan, Rosohabinsir marah, Lalu mengambil foto alatnya, maka orang pasukah bersama menarik mundur ke Dina Karena maka harus sekali, lalu dia terus menanggahi Mungkin orang-orang murka akan mengajukan Dina, itu terpasukan di diri Kalau orang-orang bakatnya, tetap berjalan Maka dia mengambil foto alatnya, jika seandainya datang anjing-anjing mencahkan-cahkan kaki senyawa suku Tidak akan menasih tarik pasukah yang sudah dikirim ke Rosohabinsir marah Pasukah bersama terperjalan, karena dia mengirim gasinya Rosohabinsir marah Tetap harus berjalan, akhirnya tidak berjalan, karena sama orang-orang murung menangkan Setelah itu kurang, orang-orang takut yang punya kotak takut dari pasukan bersama ini Perjalanan luar biasa Sampai akhirnya Islam, melakukai takut ini, takut di sepuluh, sampai akhirnya saling mencari Setelah itu Islam berada di mundur, dan bisa nantikan Islam berada di kemarin yang asing Ini yang sangat-sangat yang dilapati oleh kepala Kalau kita melihat dari secara sikit yang saya sebutkan ini Sikit Kita mengatakan gambaran bagaimana yang berkata Rosohabinsir marah Pasukah bersama-sama Jadi yang bukan berkata-kata, tapi Bagaimana kehebatan generasi yang berbari Generasi yang berbari langsung sama Rosohabinsir marah itu Bagaimana kita mengatakan itu Rosohabinsir marah itu Kalau kita berhati-hati-hati-hati-hati-hati-hati Dan kita sudah ada sekarang pendidikan kita saling Pendidikan saya saling Dan ini akan ada sebuah pendidikan, sebuah vibrasi Yang akan membalikkan menjadi Islam Tetapi tidak pendidikan mereka seperti pendidikan Rasulullah Sebuah kembali Islam Anda akan berhati-hati Cuma apakah kita yang akan memikul mimpi-mimpi umat Saya akan menyebabkan Kita berhati-hati Rasulullah Berj daraufhin Rasulullah s.a.w. itu nanti tadi Ya Rasulullah ayyum bagi hati itu bahwa Ya Rasulullah ibu kota Romawi, dua ibu kota Romawi Yang pertama kali kita tukang di Romawi yang mana? Jadi ibu kota Romawi yang berdua Yang pertama tersatir Opel, tersatir dia Kemudian tersatir Mumiah, Roma, Fatiyah Ini dua ibu kota Romawi itu sebenarnya akan ditangkap oleh kota Romawi Tapi seperti yang ditanya oleh Rasulullah, mana yang ini awal ditangkapkan Rasulullah s.a.w. berdua Kostantinia Madinatulayat Yang pertama kali kita tukang sebut itu adalah Kostantinopel Ibu kota Romawi sekali Itu tidak tulis, karena itu Rasulullah s.a.w. bikin tinggal di Kostantinopel Rasulullah s.a.w. Provinsi, pemeriksa Tepat zaman itu sahabat belum isam. Tapi belum isam. Satif ulama-ulama Khalifah Khalifah berjuang untuk membuat juga mimpi umat belum di isam. Satif itu putus pasukan-pasukan perang mengepung Kostatinopel sampai 12. Putusan itu 12 kali kemudian menyerah dan mengepung semua jadwal. Semuanya benar-benar bahkan Kostatinopel itu negeri yang malah kokoh. Tidak disini takutkan. Dari Ibu-Ibu-Ibu yang malah kokoh disini takutkan. Setelah itu datang suatu mudian. Tidak berhubung diri lantaran. Datang suatu mudian dari Muhammad. Dari Khalifah pun dari Pak. Dari Suatu Iva sebutnya 18 tahun berjalan. Dari Ibu-Ibu yang malah kokohnya bagaimana Kostatinopel saya takutkan. Sekiranya Pak sering Kostatinopel bagaimana gambaran diranya. Kemudian Ibu-Ibu sepati-pati. Sampai hasilnya dia menghubung Kostatinopel. Dan ketika menghubung Kostatinopel tidak bisa ditanggungkan. Dikukuh sampai berhala dari misi. Kenapa anak-anak bentar coba sekali. Itu banyak yang mereka itu. Mereka itu dihapis sama luka. Jadi dia punya kukuh lagi yang dihapis sama luka. Kemudian kukuh masuk ke dalam itu. Harus ternyata satu jalur laut. Kalau jalur berani bisa. Kadang-kadang sudah berani kalau kalian bisa berani. Tetapi punya berani harus jadi kapal. Dan ada satu jalur ini. Dan jalurnya di blokadir dan ratif besi. Sehingga kapal-kapal dia bisa masuk. Terus bagaimana menyerangkan? Akhirnya waktu itu. Soal pemuda ini. Soal pemuda ini. Dia menjalankan misi yang tidak masuk akal. Tetapi itulah pemuda. Itulah pemuda. Ok muda-pemuda itu. Om ikatnya luar biasa. Terkadang dia memikirkan. Dia memiliki cita-cita yang tidak masuk akal ini. Dan dia bisa. Apa yang dia terjaga. Di malam hari ketika orang-orang 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 orang dari istirahat. Maka. Mereka itu musimil. Di bawah rumah rumah muswa. Orang musimil ini. Menaikkan kapal-kapal seluruh. Jadi gunung-gunung. Kemudian laut. Jadi dinaikkan kapal seluruh. Sampai akhirnya. Subuh sudah hampir 80 kapal terakhir. Sudah masuk. Bila caranya. Caranya. Kapalnya diangkat atas gasu. Jadi yang kaya-kaya tuji. Terus diangkat. Sampai akhir-akhir. Sampai akhir-akhir. Sampai akhir-akhir. Baru masuk ke lokal terakhir. Dan itu. Ini paling tidak. Ini paling tidak. Di mana kapal seluruh. Ini paling tidak. Itu hanya kapal. Lalu kapalnya. Sampai akhir-akhir. Lalu kapalnya. Sudah kejadian. Kapal. Kapal. Sudah masuk. Akhirnya. Sampai cumpul. Bukan ketiga. Setelah cumpul. Disertatukan. Dan jika ditatukan. Maka. Negeri ini. Maka. Diburuhkan. Diburuhkan. Sampai kolifah. Sampai kolifah itu. Jujurkan juga. Al-Fatih. Sehingga namanya. Muhammad Al-Fatih. Yang bisa berjadakan. Diburuhkan. Sama perkak-perkakannya. Setelah kumpul. Diburuhkan juga. Islam. Namanya. Islam. Islam. Pusatnya Islam. Bul. Itu bahasa kumpul. Namanya. Pusat Islam. Setelah itu. Ketika Islam. Kalah lagi. Dalam perang. Akhir. Adalah. Diburuhkan. Ketika sudah kalah lagi. Akhirnya. Diburuhkan. Dihapus. Nama-nama. Sampai. Diburuhkan. Menjadi. Istanbul. Diburuhkan. Itu siapa yang menanggukan? Muhammad Al-Fatih. Dan Muhammad Al-Fatih. Yang juga menanggukan itu. Kalau kita lihat sejarahnya. Kita harus melihat. Siapa. Beli. Siapa. diantara kali ini. Masih bisa menjaga. Dan Diambil. Diambil. Makin. Diburuhkan. Bintang. Dan. Pertanyaan. inggung. Siapa. Yang harus menjaga. Baca Tuhan. Menjaga. Baca Tuhan. Semuanya. Yang bertanya. Kita. Masih bisa menjaga Tuhan. Kemudian. Yang. Siapa. yang raga ini masih bisa menjaga sukuasa sunnah banyak kita akan jalan sebesar setelah itu sehingga raga-raga yang tidak pernah apa-apa yang jelas sama yang ini kita akan menjaga kecuali 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 mahalasai yang tidak pernah ada hanya ketika panggilan sepuluh ini dan mereka tidak berpulai Muhammad Al-Fatih ini melihat kemarin keknya di sini kekak-kakaknya di malam hari ada tidur malam hari akhirnya panggilan yang kumpulkan ini bukan adanya suatu musik kita ini menang berkebar-kebar malam akhir sedang malam hari kita tidur seperti ini percuma-percuma kisah sejati itu pagi harinya mereka sinasnya pada pasir malam harinya mereka adalah wanita-wanita pengetuk yang menangis itulah percuma-percuma sejati akhirnya doakan malam hari terus melibat semuanya hebatnya akhirnya suatu ketiga dia malah kekirin lagi melihat teja-teja kumpulsi malam hari semuanya pamit berkumpul maka dari surat malam dan nyari terlihat beliau sedikit lagi terlalu akhirnya suatu percumaan beliau sampai akhirnya romawi ibu kota romawi yang pertama ditanggungan kekurusi nah kita menunggu gini penanggungan di bawah salah fahabnya dua sangat-sanggungan bisa ditanggungan yaitu harus pake romah fatikan jantungnya eropah kalau ingin ditanggungan eropah semuanya jantung dan bisa dengan syarikat kalau lebih harusnya ibu ya ketika ibu yuk kekirin berumah adalah wasayah yang terhakok dan paski kita yakin bahwa saya jadi Rasulullah yang terpujuk fatikan romah jantungnya eropah anaknya berumah tetapi yang menandukan ibu kota romawi yang kedua sifatnya sama dengan orang yang menandukan di pertama yaitu peracut-peracutnya Muhammad al-Fatih Diatu Muhammad al-Fatih peracutnya sifat mereka seperti sifatnya mereka sahabat mereka kita mendapatkan generasi-generasi mereka sifatnya seperti sifat sahabat ini yang dilakukan pasti terjadi selama-adam pasti terjadi selama-adam dan orang itu Alimah bin Hajar telah selalai dalam kita satu kali ketika menyebutkan suhid datang pemerangan kita Allah ini Sifatnya di nama yang Armajid Armajid itu nama sebuah rumpah di Malaysia selalu selalu mereka selamat dengan laku kuatilah dan Yehud kalian keluarga sifat sebuah yang selalu mereka laku kuatilah dan Yehud kalian nanti akan membunuh orang Yogi sampai berbicara berbicara yang berbicara berbicara sampai pohon dan bahu semuanya berbicara bahwa Yogi yang bersedih di belakang pohon dan batu sampai pohon berbicara yang selesai di belakang sahifat di belakang di belakang di belakang akhirnya kita cari kayak tipus kejuali satu pohon yang bisa berbicara yang di belakang yaitu pohon gokok alimah mengajar soal apa-apa lagi mempikir faidah tentang saudara suara kalian yang itu akan memperoleh yang ini kalian ini kalau kita belajar nahu kita belajar nahu itu kata ganti kata ganti itu atau ganti ganti kata ganti ganti yang pertama orang yang berbicara aku kami jadi yang bisa kata gantinya aku aku kami kita ini lagi kembali kemudian itu kutok lawan bicara kalau menjari itu kan antara 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 kamu selalu lagi namanya antara kalau satu rokuan namanya hati kalau kalian sebanyak rokuan namanya hatun kalian sebanyak rokuan namanya hatunan kemudian ketiga kata ketiga namanya dobir rokokik kata ketiga tidak disuruh orang ketiga orang ketiga itu orang ketiga itu dua rumah huk dia rumah bunda yang hatun yang kalian kalian itu akan memelahi yahudi berarti kalau mariah itu siapa itu sahabat yang biasa bicara rata sahabat sahabat pada masalah hati tidak mungkin sahabat yang memelahi yahudi kenapa karena itu sahabat sahabat meninggal sahabat sudah meninggal tapi kenapa rasul masih mengatakan kalian kalian itu insyaallah itu bukan para sahabat bukan sahabat rasul Allah mengatakan sahabat rasul tengah mengatakan kalian dari sahabat kalian dari para sahabat kalian nanti itu akan memelahi orang-orang Yahudi padahal tidak mungkin sahabat yang memelahi sahabat sahabat yang meninggal ini akhir zaman pasti memahami akhir sahabat yang beliau mengatakan kita untuk infat beliau beliau mengatakan rasul mengatakan kalian padahal itu bukan sahabat tidak sahabat padahal itu tidak sahabat tapi rasul masih mengatakan kalian karena imannya karena imannya orang-orang yang akhir sahabat yang membunguh orang ini adalah orang-orang yang imannya sendiri sahabat jadi ada garis solusi orang-orang tidak sahabat tapi iman mereka Islam mereka seperti Islam sahabat dari kalau Islam Islam sahabat maka mereka akan menatukan Yahudi yang akan menatukan Ibu kota roh yang keluar dan itu masih menjadi bimbing bimbing rumah yang belum terkaksa kalau bimbing yang berkansul mahamad perhatian berjalan tetap kalau bimbing yang keluar kita harus menunggu kita harus menunggu penunggu siapa menunggu generasi generasi roh bani yang ikhbah mereka seperti banyak para sahabat Islam yang mereka seperti isab yang mahamad al-faqih itu yang kita itu yang itu yang dihantung maka untuk menanti generasi generasi seperti ini kita harus kembali ke warga paling kaisal karena generasi seperti itu gak akan bisa diciptakan terjual di warga perhatian khusus untuk membuat para sahabat menjadi generasi roh bani lewat untuk pendidikan karena memang sebuah peradaban maju gak bisa dicapit untuk pendidikan maka itu pendidikan juga harus diberikan kepada pendidikan awal diberikan kepada pendidikan awal mengatakan kari mahal yusrat yusrat makanya akhir umat islam tidak akan baik terjual apa yang pernah membuat baik awalnya makanya kita membalikkan pendidikan kita itu yang membawa bimbing besar keberikan kepada pendidikan orang 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 di pendidikan kita akan kuat dan anak kita akan bisa diserahkan terjadi berjuang bersama segala sekarang kita tidak terlihat dengan moça kehidupan pendidikan persilla orang ini namanya kita tentukan lengan juga yang kita ingia hasil menjralim dan besara ải menjalu mengandang peningkat hati melebihi pendidikan badan di luar biasa. Rasulullah s.a.m.a. ketika di luar biasa, ayat yang diturunkan di namanya ayat makhiyah, ayat dari masa makhiyah, makhiyah itu berkaitan pasal zaman, bukan berkaitan pasal empat, yaitu ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijau, namanya ayat makhiyah. Kalau ayat yang diturunkan setelah hijau, namanya makhiyah, walau ayat makhiyah berujud itu enggak. Seperti Aliyah, kalau aku bilang dengan ayat itu, itu kan ayat yang diturunkan di bekah, di Al-Fah, di Al-Fah, di Al-Fah, di Al-Fah, di Al-Fah. Tetapi ayat itu dirangkan dengan makhiyah. Al-Fah, di Al-Fah, di Al-Fah, di Al-Fah, di Al-Fah. Ayat-ayat makhiyah. Tidur. Selepas ini, sebuah tahun. Sebuah tahun. Tetapi ayat-ayat makhiyah yang diturunkan setelah hijau, isinya perdiga hati, perdiga hati, perdiga iman, perdiga tohih, perdiga sabar, kawakal, tukung, sebuah selain. Masa hari, ketika hati kita sudah pokok, iman kita sudah pokok, toh ini kita sudah pokok, setelah itu baru pendidikan syariat. Solat dan syarat wariswa itu baru kuasa. Kemudian baru berita gini, barang gini, barang gini. Ketika dikumpulkan berita untuk Allah, dikumpulkan syariat untuk Allah, Pada syarat itu langsung sakit berwarna. Kenapa? Karena hati mereka sudah pokok. Hati mereka sudah pokok. Dan gini, ketika kita pendidikan hati itu terumbukkan. Pendidikan hati untuk anak kita itu terumbukkan. Sehingga kita selalu, biar 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 dikumpulkan syariat. Syariat dan syariat. Bukan tidak mungkin. Syariat itu bagus. Tetapi biar lebih dari mana pendidikan hati. Pendidikan hati. Bagi khusus untuk bagi khusus itu mendidiknya hati. Mendidiknya hati. Mendidiknya hati. Mendidik itu hati terus. Sampai akhirnya, kokoh kimanya para sahabat. Ketika kokoh kimanya para sahabat, Mereka mau biduknya syariat seberapa apapun, Langsung berita samiknawak. Samiknawak apa? Bukan bukan syariatnya. Maka, bernama syariat itu berkumpul. Maka, bernama syariat itu berkumpul. Maka, jika syariat itu berkumpul. Maka, dalam istilah kemahini itu, Di namakan dengan taklis. Syariat itu, di namakan dengan taklis. Dan orang yang dibebankan syariat, Dengan hal yang hal kalas. Taklis itu apa? Taklis itu pembebankan. Berarti, wabbal syariat itu beban. Sehingga, karna syariat berkumpul. Sholat ke sana. Beban ke sana itu. Tidak berat, suara situs berat Bukan berarti fisik mereka yang bisa Fisik mereka kuat Tetapi mereka bisa mengerjakan Orang kuasa, berat kuasa Berat kuasa Orang lelaki berat kuasa Lelaki capai Berat kuasa Yang membuat ringan syariah di Tuhan Iman Iman itu yang mempertensi Kesuai banyak Jika kita itu anak dipaksa ibadah sebelum anak itu mengimali ibadah maka itu yang membuat anak itu puasa keadaan ibadah karena ibadah itu oleh diri pendidikannya kita sekarang itu kehilangan kehilangan itu beribadah kita membuat anak itu cita sama ibadah sebelum anak itu diberikan ibadah jadi menciptakan setelah anak itu kita beritakan sholat nomor 7 tahun bagaimana sebelum itu kita bisa membuat anak itu terpesoran dengan sholat dia cipta sendiri dengan sholat sebelum anak itu kita beritakan untuk sholat di masjid berjalanah bagaimana kita bisa membawa anak itu terpesoran dengan masjid sebelum kita buat anak itu menghafal Tuhan bagaimana kita bisa membuat anak itu terpesoran dengan al-Mur'an sebelum kita tetapkan syariah kepada anak kita bagaimana kita bisa membuat anak itu cita sama otom dan khusus itu yang biasa biasa terpesoran dengan kropa dan khusus itu itu durante umur ler dites aunt u Setelah itu syarikat baru diturunkan. Apakah mudah syarikat itu? Syarikat berlaku sebarang. Ketika syarikat berlaku, apa kata para sabar itu? Para sabar mengatakan juga sahbinya. Khomper itu, haramnya khomper, pelarangan khomper, diturunkan di awal-awal isam. Tidak ada sholaknya maksud isam. Jadi kan sabar berlaku sebarang tidak isam. Oleh itu isam itu diharapkannya khomper itu bertahap. Kenapa? Karena berlaku. Setelah itu masalah sudah kokoh, baru diharapkan kelahan-lahan. Barangan khomper itu berlaku. Perintah kelahan-lahan itu berlaku. Kuasa kelahan-lahan itu berlaku. Kuasa kelahan-lahan itu berlaku. Syarikat itu berlaku-lahan. Setelah itu berlaku-lahan. Terus sambil bertahap, 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 sambil tukoh, sambil berlaku. Bagi itu jika imah itu sudah kokoh, dalam hati anak tidak. Dalam hati diri kita, syarikat sepulat apapun pasti akan kita jaga. Kenapa? Karena ada sedia. Karena ada sedia yang berlaku dari hidup. Tapi yang berlaku. Kita perlu bergabung di syarikatnya. Sebagai orang-orang yang berlaku. Jadi, saya katakan kalau kita punya anak hafalnya tinggi. Hapalnya tinggi. Hapalnya tinggi. Hapalnya Tuhan. Soleh. Kau gitu. Kita harus melihat bagaimana. Anak itu cinta sama orang ya. Anak itu dia berpaksudnya dengan aturannya. Yang kita bergabung di ketika anak itu cinta sama Tuhan. Bukan banyaknya hafal Tuhan, ya. Bukan banyaknya. Maka kita yang membayang kembali dari sini. Agil beliau. Agil beliau mengalami hafal Tuhan. Beliau itu mengalami surat Tuhan. Beliau itu mengalami surat Tuhan. Lama-tahun. 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 Lama-tahun itu berlaku. Selain itu SMP tidak tahu. SMA tidak tahu itu. sama Tuhan. Atau tidak tahu nanti. Tidak tahu nanti. Lalu sesingguh. Ini kalau kita putusnya. Apa itu bahasa Salafi? SMA, tidak tahu. Apa itu bisa kita. Apa itu bisa kita. Ini akan kembali untuk. Pertamaian yang kita berpaksudnya. Atau bahasa Salafi ini harus mencinta. Bukankah, sekali. Itu simpat tulisnya. Tetapi. SMA, tidak tahu yang lain. Tetapi yang dihafal Tuhan. Itu harus seperti hal lain. Tuhan, ya. Ini hal-tahan, itu harus seperti hal-tahan. Yang maksudnya di sini ketika ada kalau tidak dipaksa salah tuanya, tak terpaksa seorang tujuh dipaksanya. Sahabat-sahabat perusahaan memakai kakaknya kakak. Tetapi jubahnya terlekuan luar biasa. Sehingga gini hatinya perlu kita lihat dan gini terlihat di kita. Terutamanya dikasihnya, prok, prok. Pendidikan rohani sama para saudari. Yang pertama, pendidikan hati. Karena gini tak bisa sabar. Sabar itu bertheori. Orang menghafal hati sabar, 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 sabar. Dan nyaman, dan nyai, bisa. Tetapi sabar bukan seperti itu. Sabar itu praktek. Belum tentu orang yang hafal dari sabar, hati sabar, berjalan kuji, dia bisa sabar. Karena itu praktek. Praktek di hidupan. Itu praktek di hidupan. Pendidikan salaf, pendidikan itu praktek di hidupan. Bukan teori itu terlalu banyak. Dan mereka barang, Bagaimana sama-sama selesai? Banyak teori tapi gak pernah dihafal sama-sama. Pendidikan salaf itu praktek di hidupan. Selain itu praktek di hidupan siapa. Waktu itu orang-orang sabar yang mengatakan, Kami perlu taruh belajar apa di hidupan suanya. Supaya saja. Kita tak berpulih hatinya. Terlalu dia fahami maknanya. Setelah kita amalkan lebih dari masyarakat. Setelah sesama, Baru kita nak bersuai. Kita gak nambah sebuah ayat itu kita tak apa yang lain. Setelah kita amalkan lebih dari masyarakat. Oleh itu kita perhatikan. Ini proses pendidikan sahabat itu. Mereka itu pendidikan itu hati yang dipohokkan. Subhanallah kalau sudah hati berpohokkan dahsyat. Dahsyat berpohokkan. Dahsyat berpohokkan. Setelah akhirnya, Anak ini itu mencintai Allah dan perusahaan yang lebih daripada dunia dan sisi. Setelah akhirnya anak ini itu mencintai Allah dan lebih daripada semua buku yang ada. Jika kita sudah sakitkan seperti ini, Perlindungan kasusis. Perlindungan sekitar yang akan datang ini berpohokkan. Kenapa? Perlindungan hati. Perlindungan hati. Perlindungan tidak. Sudah tidak setuh. Kenapa? Perlindungan sepuluh mencari hati. Padahal bapaknya hati itu memimpin. Khusus Tuhan berpohokkan dengan Allah. Wahidah di jasat berpohok. Ketua bilang, dalam jasat manusia itu ada satu kumpal lagi. Satu kumpal saja. Ida solamat-solamat jasat berpohokkan. Satu kumpal itu benar. Semuanya saja kan. Wahidah pasal-pasal jasat berpohokkan. Kalau ikhlium pusat-pusat sepuluh dasarnya. Yaitu apa? Yaitu hatinya. Yaitu hatinya. Yaitu hatinya. Kita lebih dalam persona dengan syariah. Karena syariah itu lihat kan. Yaitu bedanya antara imam. Bila syariah itu bedanya. Kalaupun bagi kaya bodasi. Menjadi misalnya. Bodasi menjadi imam. Iman itu tertutup kelihatan. Tapi dahsyat tanpa. Sedangkan bangunan ke atas ini ada tindak yang ingin nama syriah. Bangunan dan kuliah. Kelihatan. Orang begitu terkesual dengan bangunan. Padahal kalau bangunan ini tidak dikompal dengan bodasi yang kumpal. Bangunan itu pun ada raja boling. Bangunan itu raja boling. Makanya kita lihat perasaan. Asya Allah. Ketika imam mereka sudah pokoh. Tauhid mereka sudah pokoh. Cinta mereka kepada Allah. Dan dosenya sudah pokoh. Seperti apa syariah yang mereka beritakan. Yang mereka turunkan kepada mereka. Mereka simpungi lagi. Cinta mereka berberat. Amin. Jadinya diturunkan harapnya. Memang fukuman itu dihadapkan apa? Pertama. Pertama. Fokus tidak langsung mengharapkan. Tapi Fokus tidak mengharapkan. Pada orang yang dimana. Belakang sholat awal. Kalian tidak mengharapkan sholat dalam kondisi makbu. Berarti harapnya konger. Tentu saja. Selanjutnya masih mudah. Jawabnya ini pertama. Setelah itu berjalan waktu. Sambil tata akhir berikutnya. Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja. Kita masih berpikir, ini ada perusahaan, ada manfaat, perusahaan ini bisa ada manfaat, apa-apa-apa? Belum, tapi masih berdiri, gimana dia rasa? Sampai akhirnya terdiri turun dan ayah, inna wal homru wal niksiru wal ansawu wal azlaburi fesumin amal syaitwa, sesungguhnya homrat, cuti, mengaku nasib, dan berharap semuanya naktis, homrat, amal syaitwa, tiga lagi. Apa ini dia rasa? Langsung mereka mengambil diri, diri rumah mereka, dan mempertahankan jajaran. Sampai banding homrat jalan-jalan jiri. Sampai banding homrat, sampai ada suatu cerita. Ada seorang berpaksasa, dia berusaha cerita seorang suruh suatu bagian besar. Maka suatu ketika dia orang tua, dia itu ingin mencari hati yang terbaik yang dia miliki untuk diberikan hati yang berpaksasa. Akhirnya dia bikin miliki apa-apa ya, hati yang terbaik yang saya miliki. Akhirnya dia ingin mencari hati itu. Sebenarnya dia ingin mencari hati yang berpaksasa. Sebenarnya dia ingin mencari hati yang berpaksasa. Oh iya, saya punya hati yang berpaksasa. Ini apa? Khomer yang sudah ditanah dalam tanah, dihubur dalam tanah, sudah bertopoh. Dari orang Arab, khomer yang ditanah dalam tanah itu, hati yang berpaksasa. Inilah Tuhan yang diberikan hati yang saya miliki. Akhirnya orang terbuka, orang-orang itu, setiap berpaksasa, ke�bollah yang ditanah dalam tanah Tuhan, yang ditanah dalam tanah. Akhirnya orang-orang yang bersama, kita mencari hati yang bersama, Tuhan yang ditanah dalam tanah Tuhan, bahkan saya memiliki hati yang bersama Tuhan, bahkan dia paling-paling salah saya miliki. Saya memiliki kokohnya. Aku merasa toh tanya, apakah kamu belum tahu kalau orang terjadi diharapkan? Tuhan ya Tuhan. Akhirnya kalau kalah, Rasulullah membaca firma Allah, ... ... Akhirnya, kemudian akhirnya, langsung dibuka ke pembediannya, langsung tumpah ke dalam Rasulullah s.a.w. Cuma ya, ketika ada kan kita follow Rasulullah s.a.w. Apa yang luar biasa? Ada juga surah sahabat, ya? Contohnya, bukan? Ada surah sahabat, yang dia itu tinggal datang Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Dia itu, dia pakai jenis mas. Rasulullah s.a.w. Tanya, kamu pakai jenis apa itu? Maka, saya pakai jenis mas ya Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Apakah kamu pakai? Api dari api mereka jadatkan. Akhirnya, ketika pembedian jenis seperti ini, Rasulullah s.a.w. Langsung jenis lepas, uang seperti ini. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Tanya, ya? Eh, seberang itu? Ini pambil jenis itu. Ini emas, kamu jual uangnya di mana-mana. Rasulullah s.a.w. Ini pambil jenis itu orang s.a.w. Tanya, ya? Ini emas, saya. S.a.w. 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 Iya, kalau kita ingin sama kita, Mas, saya ada satu. Ya, itu pasti akan saya harus itu. Nah, tidak akan saya harus, saya akan saya harus saya. Kalau kalau kita kerja di bangsa saja, ngaji. Kalau tidak ada sesuatu, ngaji. Apa aku bisa menikahkan? Belum tentu. Belum tentu, saya bisa menikahkan. Masa itu harus menikahkan. Iman kita belum kokoh. Dan itu yang belum diserita sama sekali. Iman kita belum kokoh. Ketika cerita perintah Tuhan, kita masih kiri-kiri. Ya, contohnya lagi, sama contohnya ketika. Ketika berusaha, kalau pada saat ini, ayat pasal jitbah. Bagaimana Tuhan? Apakah langsung dipasihkan sama Ibu? Belum perintah jitbah kita kakak lain. Sampai akhirnya, waktu itu ada kata-kata Tuhan, Tuhan. Sehingga kalau cerita-cerita jitbah itu punya apa? Tapi kalau cerita-cerita jitbah itu, adanya orang-orang yang mengatakan jitbah itu adanya, adanya orang-orang yang mengatakan jitbah itu. Adanya orang-orang itu, mereka bersolek, tabar kecil. Yang membawa syarikat jitbah berisam, orang-orang juga mengatakan jitbah. Akhirnya ketika dikongsi, Ya ayuhhan Nabi, ku li aswa jika wabana tida kwa nisah imumihi, yudhli na'alihi dan ijala bia'iihi. Bahaya Nabi, katakan kepada istri kamu, kepada putri-putri kamu, kepada wanita di sini, untuk memanjakan jitbah mereka. Dari negara Nabi Yorof yang salah ikuti, itu lebih mudah mereka dikongsi di orang satu sima, dan mereka pasti tidak dikongsi mereka selalu laki-laki yang hidup dalam. Ketika dikongsi ini, wanita langsung pulang ke rumah mereka menjadi kain. Yang mereka punya kain, langsung bisa dipakai. Yang tidak punya kain, mereka hanya korgen, otom korgen. Sampai apinya ketika keluar, itu bawa korgen. Korgennya itu, Tuhan kain bergagak-gagak. Tuhan kain. Sampai apinya kejuangan jalan-jalan itu wanita, itu gagak-gagak. Cekaranya wanita Aikun itu punya asat-kasat. Yang tidak punya kain, itu ada masalahnya. Akhirnya, dikongsi sama kain. Bapak Sayyidat Rasulullah tidak akan masuk sebuah wanita kecuali dan kekasih. Tiba-tiba mereka harus sakit nama konek. Ketika Tuhan kita lupa bagi ini luar biasa. Ini luar biasa itu pendidikan hati. Ini pendidikan hati apa itu yang terlihat dalam pendidikan kita sekarang ini pendidikan hati. Kita lebih baik dengan syariah-syariah bagus tetapi hati lebih bagus. Ada ibadah-ibadah yang tak terlihatkan tapi pahalilah rumah biasa. Ibadah. Ikhlas. Jadi berarti kita akan ikhlas dan ibadah. Jangan ibadah suara-suara tuanya. Terus kamu masuk ikhlas, terus kata berarti. Tawa kalahnya kepada Allah juga. Sembilan umum ibu orang yang masuk kecuali dan menghasilkan bahasa. Semakin itu. Ketika Allah menyatakan bahwa Allah Buhellyim. Ya Allah tahu kalau kita harus berhak kecuali dunia. Cuman lainnya. Kalau biasa itu. Belum tentu anak kita. Yang sudah hafal dua. Belum tentu negara sengamatat. Belum tentu negara sesehat. Belum tentu negara sesehat. Belum tentu negara sesehat semua orang. Kalau itu pendidikan saham bagian rumah biasa. Bila ada pendidikan hati. Terima kasih sedangkan kalian lihat, anak kejahatan sekarang anak kejahatan baru sudah dipaksa terfakurkan bagusnya itu bagus tetapi usahina pertanyaannya itu yang kita tajakan kepada anda apakah anda sudah diseluruhkan ini cerita semua orang sebelum kalian terpaksa terfakurkan ini terpaksa jangan sampai anak setelah fakurkan akan dipaksa, hatinya itu terpaksa harusnya dikakurkan semakin pertanyaan ketika anak anda itu nafal Tuhan sampai dikakurkan dan dikakurkan dikakurkan orang tua yang belum bahas dikakurkan dikakurkan sekarang anak kejahatan kenapa untuk dipaksa seorang tuanya sekarang sama anak itu terkakurkan masya Allah yang harusnya pulang dari kondok sudah kekakurkan yang menjadi pertanyaan yang perlu kita tajakan kepada anak itu anda sudah dikakurkan anda sudah dikakurkan sama saya itu yang menjadi pertanyaan dan ini jarang kita bahas kita menyatakan bosan hati bosan hati yang penting dikakurkan yang penting dikakurkan yang penting dikakurkan tapi itu kita kita melakukan tidak 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 sangat jika tidak yang Bukan dihidupan pendidikan perubahannya sama Rasulullah S.W.Mari Wasaf itu. Rasulullah S.W.Mari Wasaf memilih para sahabat dan anak-anak-anak sendiri. Anak-anak-anak sendiri itu digilih sama Rasulullah S.W.Mari Wasaf itu untuk siap berpohon dan membeli ati apa? Mati-matian membeli ati apa? Dan itu yang luar biasa. Sehingga orang tua itu harus disembuh bahwa anak-anaknya bagaimana mereka membeli ati apa yang bisa mati-matian. Dan itu luar biasa dengan Rasulullah S.W.Mari Wasaf. Coba kita lihat itu. Sama Rasulullah S.W.Mari Wasaf itu tidak berjaya. Perang padat dan tidak perubahan. Perang padat juga perubahan juga. Ada masyarakat seperti Abdul Rumah, Seperti Juga Bin Dunada, Juga juga seperti Baru Bin Masih. Dan itu adalah masyarakat yang sama di sisi. Sama-masyarakat yang dikomunikasi kata S.W.Mari Wasaf itu tidak sama juga. Jadi sempat kembali untuk Rasulullah S.W.Mari Wasaf itu. Apa yang berjaya? Mereka itu adalah Rasulullah S.W.Mari Masyarakat untuk berjaya. Tiap sampe jinjir. Éh. Jinjir. Betul apa? Supaya dia ada dirasa Sirosullah ini ACE. Akhirnya tidak datang pada Rasulullah s.W.Mari Masih ton aparat. Umursannya dia dirasai S.W.Mari Masih ton aparat. Aku nak tipu pula lanju. Aku Masih ton aparat. Anak-anak ini yang voilà sama Rasulullah itu ulang nangis nih. Dan nangisnya sepi berhaya-haya dalam kayanya NABI bisa merpirang kisah. Sehingga mereka mencintai agama yang berjuang untuk agama yang mati pada anak-anak kecilnya Dan itu berkaitan khusus untuk bariwasan Sampai akhirnya disini pakir Kita disini pakir itu, anak-anak tidak mencintai khusus untuk bariwasan Sampai akhirnya pakir ikunya itu, anakku akan ucap segini Jika mereka khusus untuk bariwasan untuk mencintai kamu untuk berjirat Kamu masih punya amal yang diselamat berjaga Dan amal itu akan bermanfaat Itu ya pakir saya akan mencintai khusus Kemudian masih berjaga Aku di bawah ini, disini saya itu pada Rasulullah Ini punya mati-matian ur survive ini Tetapi daripada bahasa Ini arti sebetulnya berjaga Kalau Marilah Rasulullah manfaat dan maupun dia belajar bahasa Aku juga dikatakan sebuah beberapa raya Masya Allah bahasnya Setiap lah Rasulullah, kayak misin kamu sudah belajar bahasa anak yang asyik ya Belum ya Rasul itu mau belajar makbeada-kbeada saham Akhirnya belajar dalam turun waktu cepat tidak ada satu bulan memasih bahasa Arabnya kasih, bahasa Uri Sunami Setelah itu jika pulang, maksudnya tadi kamu sudah belajar bahasa Yahudi itu belum besi Belum ya Rasulullah, kamu datang ke Yahudi Saya akus pada waktu itu, jangan laki-jangan kita yang belajar bahasa Yahudi, nanti akhirnya kita akan berubah sama mereka Akhirnya kita datang ke orang Yahudi, memasih bahasa Yahudi dalam 17 hari Bahasa Yahudi itu sendiri bahasa itu Setelah itu ada lagi, maksudnya dari bahasa Suriyah Yahudi Belum ya Rasulullah, kamu datang kemudian Jangan laki-jangan waktu 14 hari, mau kasih semua maksudnya Coba yang luar biasa, mengumumah sunamah 13 tahun Akhirnya kita datang kemudian, semua sabar melihat yang paling rakyat berdiri, berkata-kata wahyu Apalagi, semua orang-orang yang mengumumkan Aku yang berubah akan, jika harus makan apa yang harus usaha tanah apa lagi, itu membutuhkan aluran Akhirnya aku tidak membutuhkan, kalau tidak membutuhkan, tidak membutuhkan Sudah terlalu banyak menghafalnya yang tinggal dunia akhirnya ada cahitin yang bisa membuka, maka datang untuk ada seri tadi, maksudnya oke jadi gak datang, maka riset, kita minta anggur kebukaan Allah, dan kau maling layak, karena kau punya keharian dalam bahasa apa kata seri tadi, lo kata aku ini, jika seandainya manusia, kau berubah dengan sayang bidang dan jibat, kau meminahkan gugung satu persatu, sehingga tidak, tapi dari Allah, itu berbahagia berat itu berapa pria sama dari, saya tidak mau bingung, di rumah, 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 sampai beliau, ketika bangun berat-jahat beliau, o kerja yang selalu melahkan, beliau berat-jahat salah-salah, ditanya,ело makan pernah berapa? eeh, tamu semua, kamu punya apa, lepana, apa di rumah, o kerja ini mengungkati semuanya, dah, tetapi sebab-sebab, sebab-sebab, sepuluhnya ini berbuka menjadi salah satu untuk menjadi perbedaan bahasa dan membalikkan bahasa munis sehingga terbuka dengan satu musaf kurang dibuka dengan satu musaf kurang di buku kata di jir bin Zahri jir bin Zahri bukan pakaian kurang pakaian kurang yang salah itu berbeda tetapi jir bin Zahri itu pakaian yang bahasa Terus kita berarti kekhidmatan membuat maraih yang siap berkorban untuk agama Ibuah biasa Tidak rusuh untuk menikmati kita Sehingga akan ratus jenis Kalau mereka akan berjumpul agama Mereka sedikit Sehingga sedikit kasih Perkataan alas Sampai katanya Ini cerita-cerita Rusuh untuk menikmati kita Tidak mengam Badan Orang-orang yang menikmati orang kafir Ketika suara pasukan itu sudah berbaris Pasukan kafir sudah berbaris Tiba-tiba abdu'rahman itu merupakan Kenapa terakhir itu? Melihat sebelahnya, sebelah kanan-kirinya itu Beliau diakit sama anak-anak secil Mungkin adalah saunah Namanya Mu'af dan Mu'awif Dua orang itu namanya Mu'af dan Mu'awif Maka sehingga saunah Akhirnya dua orang itu bertanya Tapi aku tidak ambil COVID Terus ditanya itu Apabila ambil COVID Apa? Saya ingin bertanya Kenapa ya abu'rahman itu? Masa ingin mengapain Kamu kakak abu'rahman itu? Bungkuk orang ini 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 Makasih bersumpah Hari ini Jyo toko Mendihatera Saya dengan Takat Ah Tidak tak berpisah Bungkuk orang ini Benar AssNet Cepat Kalau Kau Sat toilet Dia Tidak Terpisah Meset saya akan bergiat dari hidupan sepai akhirnya kita kata berapa menit-telah itu karena kamu lihat itu gak menunjukkan apakah itu siap-siap diberikan apakah itu tidak terjadi maka kurang dihimbang itu dibawah itu hanya dijatuhkan apakah itu saja sepai akhirnya jatuh apakah itu jatuh apakah itu jatuh jatuh walaupun nanti mengunggah layarnya apakah itu dimasuk tetapi yang menusuk dalam jatuh badai sampai tumbang itu apakah itu dua hari ketika sudah jatuh kemudian sudah sudah terlihat mati sudah bisa bergerak di tiga sebuah hari setelah itu dua hari apakah itu berputar mereka berusaha saya sudah mengunggungi karena saya belum meraya akhirnya dia berusaha setelah itu tidak tidak akan terlalu dimasuk karena saya bergerakan apakah itu tidak akan bergerak-gerak setelah itu waktunya jatuh padanya akhirnya apakah itu tidak tidak akan terlalu dimasuk dan saya mendapatkan kepalanya yang muncul itu berasal akhirnya apakah itu tidak terlalu dimasuk dan saya mendapatkan kepalanya yang muncul itu berasal akhirnya tapi saya menyatakan berat Rasulullah maka Rasulullah dalam kebabhan mimpah itu mengucapkan tapi siapa yang muncul itu sampai datang dua anda dua anda dua anda jadi war dasar pendidikan ini berasal tidak seperti yang tidak terkait pengalaman saya bercerita lagi jadi kalau kita mau bercerita tentang kepotensi hidupan perasaan jadi itu harus menanggung masalah ada sebuah cerita ketika Allah menurunkan firman dalam sesuatu menafiku jika nanti kita mulai bergerak nanti kita mengusir orang yang orang yang akan mengusir orang yang masih mengikuti dan pertama saya ucapain ketika mereka dikongsi segi orang menafiku kemudian nanti kalau kita pulang orang paling pria maksudnya dia akan mengusir diri mempunyai orang yang paling gila yaitu Nabi Muhammad maksudnya ucapain ini seperti kepadanya anaknya dan anaknya sahabatunya saya paketnya namanya abdulloh bin abdulloh bin bubid selalu namanya abdulloh salah juga sama bapaknya bapaknya namanya abdulloh bin bubid selalu anaknya namanya abdulloh juga segi anaknya namanya abdulloh bin abdulloh abdulloh bin bubid si dengar kata bapak yang mencari suatu apa yang berjaga maka dia langsung menunggu pilih kebantian dan masuk kemudian sebelum berjaga secara berjaga pro comedian akan berjaga kemudian supaya segi kamu yang hinyat dan Rasulullah bahwa itu yang paling tinggi demi Allah jika saatnya Rasulullah kita mengizinkan makasih begini aku tidak bisa lepaskan sampai aku mengatakan Rasulullah mulia dan saya hinyat akhirnya ucapkan Rasulullah anaknya ini, saya Rasulullah akhirnya Rasulullah harus berjadi fitnah akhirnya kalau ada dua buah yang selanjutnya jangan sampai orang-orang yang mengatakan Muhammad ini membunuh membunuh umatnya sih apanya ketika itu akhirnya menggunakan Rasulullah disini seandainya yang pemerintahkan untuk membunuh abu-abu-abu-abu-abu tolong jangan lakukan ini biarkan semua saya tidak mau kalau saya ada orang mesti membunuh kembang-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu saya tidak mau membunuh saya tidak selanjutnya saya tidak selanjutnya saya tidak selanjutnya saya tidak selanjutnya imam yang harus sudah pokok imam dalam hal yang luar biasa tidak syarih dan lain-lain tapi pendidikan ini terhubung bagi kita sekarang begitu di kita sekarang pendidikan syarikatnya masyarakat itu namanya anak kita itu hafal to'an namanya anak kita itu so'eh raja buah jadi tidak 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 tetapi jika saya itu imam mereka kaya rupos dan mereka akhirnya di albu hanya mereka hafal tidak bermanfaat untuk masyarakat mereka bahkan banyak orang-orang yang siap membuah Al-Quran yang siap membuah Al-Quran dan itu menjaga kita bersama begitu kalau kita menjaga generasi kita itu kita harus memberikan kembali generasi masyarakat kita kembali kembali generasi masyarakat bersoleh bagaimana mereka menjaga anak-anak mereka sampai akhirnya generasi Al-Quran itu wujud kalau setelah itu sudah wujud maka kita siap menyambut mimpi-mimpi rumah dan buah itu diharugannya rumah ibu kota Fatigan rumah di Fatigan nanti kita akan menunggu dan ini sangat-sangat berterkujung sangat-sangat berterkujung kita akan generasi-g generasi seperti awal untuk di dalam kita harus menunggu generasi-g generasi yang dimana seperti imanya para sahabat yang bisa di sini maka kita kalau kita mau membelajar kota-kota di iman selamat itu wahyazah wahyazah kita akan selamat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih